Intro Halo Felas, gimana kabarnya? Semoga selalu sejahtera ya Sebelumnya, perkenalkan Kami Segbit Agama MPK OSI 112 Jakarta Pada kesempatan kali ini Kami akan mengunjungi beberapa tempat ibadah Di daerah Gelodok, Jakarta Barat, Felas Yuk langsung simak keseruan kita Nah, sekarang kita sudah sampai di tujuan pertama kita Yaitu Vihara Dharma Bakti Yuk kita langsung lihat ke dalam Vihara Dharma Bakti merupakan Vihara tertua yang ada di Jakarta, Lovelas Vihara ini sudah berdiri Sejak tahun 1650 Wah, lelah banget ya Pada awalnya, Vihara ini dinamakan Kwan Imteng yang diserap dalam bahasa Indonesia Menjadi klenteng Di Vihara ini terdapat Dua agama yang beribadah Yaitu agama Konghucu dan Buddha Vihara ini memiliki arsitektur yang sangat indah Banyak sekali corak-corak Tionghoa yang memiliki nilai sejarahnya masing-masing Pada awalnya, Vihara Dharma Bakti ini berada di tempat yang sedikit berbeda Namun, pada tahun 2015 Vihara ini sayangnya mengalami insiden Yang menyebabkan berpindah tempat untuk sementara Di Vihara Dharma Bakti ini Terdapat beberapa bangunan Nah, tentunya setiap bangunan memiliki fungsi yang berbeda-beda Vihara ini memiliki fungsi untuk sembahyang kepada dewa Sedangkan yang ini berfungsi untuk persembahyangan orang yang sudah meninggal Banyak sekali pengunjung yang datang untuk berdoa dan untuk melihat-lihat Saat Imlek kemarin, terdapat lebih dari seribu pengunjung loh, Velas Oh iya Velas, saat berkunjung ke Vihara ini Kami juga berkesempatan untuk berbicara dengan salah satu pengurus dari Vihara ini Yang bernama Kahani Membahas tentang pengurus Untuk memastikan Vihara ini tetap terawat Tentunya ada orang-orang yang membantu dalam merawat dan menjaga Vihara ini Di antaranya adalah orang-orang dari Yayasan Terima kasih telah menonton! Setelah berjalan sedikit, kita sudah sampai di destinasi kedua kita Yaitu Gereja Santa Maria de Fatima Gereja Santa de Fatima adalah gereja katolik Yang masih mempertahankan gaya bangunan khas Tiongkok Selatan Nama Gereja Santa Maria de Fatima diambil dari sebuah cerita Tentang penampakan Bunda Maria kepada tiga anak gembala di Fatima, Portugal Pada tahun 1953, dibelilah sebidang tanah dengan luas satu hektare Untuk dijadikan kompleks gereja dan sekolah dari seorang kapitan Pada tahun 1954, tanah dan bangunan itu resmi menjadi milik gereja Pada tahun 1955, bangunan ini resmi dijadikan sebagai gereja katolik Di sini, Veles bisa melihat ornamen dengan perpaduan warna merah, kuning, dan emas yang sangat mendominasi bangunan Lengkap dengan dua buah patung singa atau patung kilin yang diletakkan pada bagian bangunan utama yang melambangkan kemegahan Akhirnya, kita sudah sampai di destinasi terakhir kita Vihara Dharma Jaya atau kelenteng Toa Se Bio Merupakan salah satu tempat ibadah Buddha dan Kongucu tertua di kawasan Pecinan Gelodok Toa Se Bio sendiri merupakan gabungan dari dua kata Yaitu, Toa Se yang berarti pesan dan Bio yang berarti kuil Jadi, kuil ini dimaksudkan untuk menghormati pesan-pesan perdamaian yang dibawa dari Tiongkok saat itu Terdapat 18 altar di Vihara ini dengan masing-masing fungsi yang berbeda Selain untuk berdoa, di Vihara ini juga terdapat sejarah menarik yang bisa kita baca loh, Velas Oke, Velas, jadi itu dia perjalanan kami mengunjungi tempat ibadah di daerah Jakarta Barat Terima kasih sudah menonton ya Sampai Jum'at di Berkah Episode 2 Dadah Kami dari MPK OSIS SMA Negeri 112 Jakarta mengucapkan GOM SIVA CAY SINIEN MOLYER Sampai Jum'at di Berkah